Halo Halo jumpa lagi bersama Mr.Try ya kali ini kita mau bikin perbandingan di di Mercentry yaitu bagaimana kita membandingkan yang dapat skor ABCDE dan yang dapat skor SSSS dan kita mulai dari part yang kedua yaitu yang skor ABCDE yuk kita mulai nah kita balik dulu ke teritori ya misteri paling suka pandatan nah ya oke langsung kita aja ke menu Mercentry jadi disini ada syarat dan ketentuannya yang berlaku Oke jadi syarat yang utama adalah kita punya kuda minim tier 7 Oke itu kan dapat 6% dan syarat yang kedua kita punya kraft wagon itu kita kraft wagonnya sampai dengan tingkat ketiga dan yang berikutnya adalah kita harus punya pekerja minim-minim ya haruslah ya pekerjanya harus yang kuning yang kuning ingat ya yang kuning Oke ini pengawalnya nih lihat ya kuning semuanya level berapa terserah yang penting kuning Oke jadi dalam satu hari kita bisa menjalankan rute itu maksimal tiga ya sudah bisa terlakukan percobaan dengan food yang penuh 58600 untuk saat ini yuk langsung kita lihat bagaimana cerita pembuktiannya kita masuk dulu ya Nah syarat disini mudah cukup sekali ya kita tidak usah peduli dari skor ABCDE SSSS atau apa XX itu kita nggak usah peduli yang penting sekarang kita utamakan gini kita harus cari dengan rute yang terjauh atau rute yang termahal persennya contoh salah satu disini ya teman-teman bisa lihat sini mungkin teman-teman ada yang sudah tidak tahu Oke dan itu dan juga kalau masih ada sisa isi tas contoh disini mungkin yang terjauh apa nih ya peperi atau trennya dan sisa isi tas kita bisa isi tambahan ini ini ya kita cari ngkotanya satu tujuan heperia atau apalah nah ini ada periaya kebetulan ada periaya jadi kalau ada sisa slot tas kita bisa isi lagi contoh semangat kita mengambil eperia 366 biar sekali jalan kereta kita sudah langsung penuh dan tanpa panjang lebar lagi kita langsung aja kepada prakteknya dan teman-teman bisa lihat apa aja yang mister try bisa lakukan dalam setiap perjalanan yuk langsung kita gaskan nah disini kita akan bagi dua menjadi dua part ya kali ini kita masuk ke part kedua kenapa karena kita nanti akan melihat hasil perbandingan cara grinding model sekali jalan sama cara grinding keliling-keliling Oke sekarang kita lihat ini ini dimana paling tinggi dimana Balenos Desa Velia yuk ya kita beli semuanya langsung kita ke sana Balenos Desa Velia yuk dia akan menggonsumsi sekitar enam belas ribu Eits sabar bos sebelum ya udah oke Eits ada sasa tuh di kiri kita colek dikit ya nggak apa-apa kan oke oke kali ini kita punya mode auto yaitu dia akan mengambil panen hasil sendiri ya nah gini ya nanti yang yang putih kita skip aja kita hanya ngambil mulai dari hijau sampai kuning nah sambil jalan-jalan kita bisa colek-colek peta sedikit ya kita lihat ya kira-kira mana kita bisa colek nah ini contoh ya ini nggak papa deh kita colek sedikit aja kok ya nah gitu ya sayang kalau dilewatkan ini kenapa belok seperti ini harusnya kita gerakan manual ya nggak papa nah ini kita bisa ambil shortcut ya oke sambil shortcut kita maju situ ya kan sama aja nih nyasar nggak ya Oh enggak sih wuhu lumayan dapat hadiah tambahannya nih ada dong sesuatu di sini nah ini kan kita belok kanan dikit ya nggak papalah wah sayangnya kita nggak bisa ketemu kuning ya tuh sayang-sayang coba kalau bisa ya kita belok kesitu ya Oh bisa-bisa-bisa-bisa nah kita udah sampai dan sekarang saatnya kita jual uh 20% ya tadi beda ya tadi beda ya sama yang tadi aku waktunya udah mepet ya wih di mantap ya terus Oke kita tukar barangnya dulu ada lima biji ini hoho boleh-boleh juga hadiahnya Oke sekarang kita keluar dulu ya kita lihat hasilnya oke perjalanan jauhnya dapat es ya kemudian skor eventnya juga dapat es ya itu harus sampai 100 sama 10.000 ke atas Oke kan ternyata kita belinya 3.300.000 anggapnya 3.400.000 dapatnya 11.600.000 berapa itu jadi kita dapat 8 jutaan ya mantap itu sekali jalan ya kita ke percobaan kedua yuk berangkat footnya udah penuh yuk langsung kita gaskan lagi oke ini 3.300.000 dan kita cari tempat yang termahalnya dimana 325.300.000 di kalpian utara eperia yuk langsung kita ke tempat yang terjauh 325.000 di eperia mana dia kalpian utara di eperia oke cuman 15.000 gak apa-apa oke sekarang kita coba jual turun gak uh 325% gila nanya banyak mantap terus kita tukar dulu buka semua wah wih dapat lagi nih oke sekarang kita keluar dan kita cek berapa hasilnya saudara-saudara wah ternyata nggak dapat es ya ini harga jualnya oke sebagai penghabisan kita habiskan sekalian foodnya ya untuk food hariannya dari total 54.000 kita habiskan sekarang sekalian 17.000 oke apa yang bisa kita dapatkan dari sini oke 17.000 nah kalau kita beli ini kita ke tempat terdekat 17.000 11.000 ya ini 13.000 nih serendia heidel oke gimana gas gas ya serendia heidel ya 13.000 oke yuk kita beli kita bisa sampai di serendia heidel gas toko dagang yuk kita jual 279 wah mantap ya ya gak masalah cbbb ya cek aja ya yang penting 3200 nggak kurangi 12.300 tinggal 9 ditahu lumayan jadi kita bisa dapat 3 rute 1 hari oke dan kita saatnya untuk menghitung total hasil perolehan perdagangan perdagangan hari ini berapakah yang bisa kita dapat dan wow hampir 30 juta rupiah kita hitung rupiah sih silver jadi kita hitung bulat aja 30 jutaan ya kalau teman-teman beruntung bisa dapatkan ya 30 jutaan lebih lah jadi yang teman-teman dustakan yuk lihat nih ya si for emission try mister try ini gak pernah miskin kenapa ya karena rajin mengumpulkan silver jadi jangan lupa klik like comment share and subscribe dan tunggu perbandingan part ketiganya part ketiganya itu saya akan bikin perbandingan teman-teman mau pilih cara yang bagaimana oke teman-teman sampai jumpa lagi di part ketiga dadah eh noleh wih eh noleh ini buang muka lu ya 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 ya